Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri Dua Tegal Dimanapun berada Kali ini Pak Guru akan Menyampaikan panduan Bagaimana cara Melihat Link Materi pembelajaran yang Telah Pak Guru Kirimkan melalui WA Group Kelas Kalau kalian buka di WA Group Nanti ada gambar seperti ini Kemudian disini ada link Link ini yang harus kita buka Supaya bisa mempelajari materi Dari link tersebut Yaitu tentang pencemaran lingkungan Nah disini Kita klik disini Nanti akan keluar Materi Seperti ini Nah ini Ini adalah link Yang telah dikirimkan Ketika di klik akan muncul Seperti ini Nah ini adalah tampilan Melalui desktop komputer Atau melalui laptop Seperti ini Ketika kalian mengkliknya melalui HP yang kalian miliki Maka tampilannya akan seperti ini Nah disini Ketika kita menggunakan HP Maka ada garis 3 disini Ini yang bisa kita explore Jadi ketika kita sudah membaca ini Ya dari peta konsep Kemudian pengantar Dan lain sebagainya Sampai ke bawah terakhir Maka pengembangan dari materi ini Akan kita lihat pada Garis yang ketiga ini Kita klik Nah nanti disini akan ada materinya Klik materi ini Ini ada tanda ini Klik Nah ada pencemaran udara Pencemaran air Dan pencemaran tanah Kemudian Klik juga pada evaluasi Ketika ini sudah kita Pelajari ya Kita klik Nanti akan keluar Tampilan seperti ini Khusus untuk pencemaran udara Nah disini Ada video yang Bisa kalian Lihat kalian style disini Klik Ini untuk Menunjang materi yang ada disini Jadi kalian bisa Mendengarkan video Kemudian Bisa juga Melihat Urian materi yang ada disini Termasuk gambar-gambar Dan lain sebagainya Nah ini Ini cara menggunakan Apa istilahnya link Yang telah Pak guru Sampaikan Melalui WA Group Nah selain itu Kita juga bisa Pencemaran air Pencemaran tanah Kemudian Evaluasi Jadi Materi ini Ini Bisa kita Belajari Beberapa kali pertemuan Ya Mungkin pertemuan Pertama itu Tentang pengantarnya Ya Yang ada Daripada home Kemudian berikutnya Pencemaran udara Kemudian Pertemuan berikutnya Pencemaran air Pencemaran tanah Ya Dan evaluasi Nah pada evaluasi Nah pada evaluasi ini Ketika kita klik Maka kita akan Disukuhi Pertanyaan-pertanyaan Yang harus Kalian jawab Nah Pertanyaan ini Ini nanti Ya Yang wajib Dikerjakan Disini Nama Ya Kemudian emailnya Nah Nama dan email Lalu disini Pertanyaannya Tinggal klik Misalnya Jawabannya Yang pertama Ya Kita klik disini Dan seterusnya Nanti Kita Atau pak guru itu Bisa Mendapatkan Jawaban Melalui Format Tersendiri Yang bisa dilihat Dari apa istilahnya Di google form Jadi nanti akan tahu Siapa Yang mengerjakan Dan dapat Berapa Hasil dari kerjaannya Ya Kemudian Siapa pula Yang tidak mengerjakan Jadi nanti Kalian akan Ditagi Makanya Ketika ada Pertanyaan-pertanyaan Berkenaan Dengan teknis Penggunaan Link yang Pak guru berikan Silahkan ketika Tata muka itu Kita sampaikan Sehingga Jangan sampai Kalian itu Mendapatkan Apa istilahnya Tidak mengerjakan Soal-soal Yang ada Pada evaluasi Nah ini Jadi disini Home itu Berarti tampilan awal Ya Kita melihat Tadi secara umum Nah ini Kemudian Nah ini Secara umum Tetapi Dikembangkan Melalui Spesifik ya Materia Spesifik Berkenaan dengan Misalnya Tadi ada Pencemaran udara Pencemaran air Pencemaran tanah Dan Dilanjutkan dengan Evaluasi Jika kalian ingin Jika kalian ingin tahu Profil pengajarnya Pak gurunya Kita klik disini Nah ini Ini yang tampilan Dengan menggunakan HP Atau Android Yang kalian miliki Tetapi jika Menggunakan laptop Atau komputer Itu sudah Gampang Jadi Tampilannya Sudah ini Home Materi Evaluasi Profil Nah Materi disini Bisa kita klik disini Ya Warnanya berubah ya Berarti bisa di klik Nah kita klik disini Maka akan Keluar Nah Ini tampilan yang lebar Menggunakan Desktop Komputer Atau mungkin Menggunakan laptop Dan Tablet Jadi bisa Bisa kalian buka Dimanapun Nah ketika kita punya Tablet Jadi tablet bisa Tampilannya nanti akan Seperti ini Kalau di tablet Dan di komputer Tetapi Kalau yang tadi Melalui Apa istilahnya Melalui HP Android Maka tampilannya Lebih kecil Ini Ini saja Parangkali Panduan Penggunaan Link Ya Yang Pak guru Kirimkan Jadi ketika Pak guru Mengirimkan link Link yang harus Kalian buka Itu lihat disini Nanti Pengembangan materinya Disini Jadi ada banyak Yang harus Klik Bukan Bukan hanya Seperti ini Tok Yang homenya Itu bukan Karena bisa dilihat Termasuk Ada evaluasi Yang harus Dikerjakan Oke Sisu Sisu Semuanya Yang harus kalian Ingat adalah Bahwa Kalian Diwajibkan Untuk Mengerjakan Soal-soal Yang ada Pada Link Evaluasi Jadi klik Link evaluasi Ini ya Nanti Kalian akan Diberikan Soal-soal Yang harus Kalian Mengerjakan Silahkan Dikerjakan Kapan saja Dimana saja Karena apa Ini bisa dibuka Dimana-mana Yang penting Kita terkoneksi Dengan Internet Dikerjakan Nanti Nanti Kalian akan Mendapatkan Nilai Nah disini Peguru pun Bisa melihat Siapa yang Sudah Mengerjakan Dan siapa yang Belum Mengerjakan Termasuk Bisa mengerjakan Apa istilahnya Bisa melihat Melalui Statistik Dari Soal ini Jadi Nanti Akan terlihat Mana soal Yang Menurut kamu Susah Berarti apa Banyak yang Menjawab Salah Dari soal tersebut Sehingga apa Nanti Pada pertemuan Berikutnya Bisa kita Bahas Bisa kita Bahas Kenapa Bisa salah Kemudian Bagaimana Supaya tidak Salah Jadi ada Statistiknya Termasuk Ada Apa istilahnya Kita Peguru Bisa melihat Nah ini Yang sudah Menjawab Itu siapa saja Yang belum Juga siapa saja Ini Termasuk ada Statistiknya ini Kalau yang Tertinggi ini Berarti Banyak yang Menjawab Ini dari 22 anak ini Berarti rata-rata Hampir 70% Itu benar Jadi ini Termasuk Soal yang Mudah Nah ini Jadi seperti itu Makanya Silahkan kalian Kerjakan Sehingga Peguru bisa Menganalisisnya Untuk Memperbaiki Pada Pembelajaran Berikutnya Kamu pun Bisa Mengerjakan Apa istilahnya Beberapa kali Sehingga Nanti Kalau peguru Melihat pada Statistiknya Itu akan Terlihat Si A Mengerjakan Berapa kali Misalnya Dua kali Yang pertama Dapat 70 Tapi yang kedua Dapat 100 Nah disini ada Nilainya semuanya Mana yang Salah Dan mana yang Benar Nah ini Ini bisa Dijadikan patokan Peguru Untuk Menganalisis Dimana Kamu Merasa Kesulitan Dalam Mengerjakan Soal-soal Ya Nah sehingga Pak guru pun Bisa Memberikan Pengayaan Kepada Kamu Nah Jadi jangan lupa Dikerjakan Ya Soal-soal Yang ada Pada Evaluasi Karena ini Penting Nah Untuk Perbaikan Pembelajaran Oke Paham Harus Dikerjakan Ini Saja Pada Kali Panduan Penggunaan Link Ya Google Sheet Yang Pak guru Kirimkan Melalui Bapak Semoga Bermanfaat Wabilahi Taufiq Wadidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatis 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 Terima kasih.